Al-Fatihah Al-Fatihah Alhamdulillah pertama dan yang paling utama Marilah kita panjatkan Puja dan puji syukur Atas nikmat yang tak terukur Dari sang ibu Rabbul Khafur Yang mana Allah masih berkenan Memberikan kenikmatan Baik nikmat iman maupun nikmat daya Sehingga kita dapat kembali Berkumpul Majlis ilmu yang panubarokah Pada kajian rutin kita Setelah kemarin kita Membahas pada Kajian imamah Hukum-hukum menjadi berimam Dan itu sudah kita Tuntaskan Dengan izin Allah SWT Maka pada kesempatan kali ini Insya Allah kita akan melanjutkan Kajian kita pada Bab mengenai tentang Mawkiful imam wal makmum Posisi imam Dan juga makmum Satu ulangi lagi Posisi imam Dan juga makmum Jadi teman-teman yang berbahagia Yang dimuliakan Allah SWT Kadang Ini merupakan satu bab Yang sebenarnya bisa dibilang Jarang orang menyadarinya Jarang orang mengakuinya Bahkan kalau ditanya satu persatu Mungkin tidak banyak orang yang Pernah mengkaji tentang Mengenai tentang Mawkiful imam wal makmum Yaitu posisi imam Dan juga posisi makmum Dan bisa pinjaman Botol akuanya Atau gelas akua gitu Ya mungkin saya butuh Tujuh gelas lah Tujuh gelas Ya tujuh gelas Atau tujuh botol Bukan untuk diminum ya Ibu nanti ngebayangin Ustaz minum tujuh botol Ngeri banget gitu Untuk praktek Apa namanya Posisi aja Biar lebih gampang ya Biar lebih Ibu gak perlu Jadi ada yang model gitu Jadi kita ketahui Bahwa sholat berjamaah ini Kan memang merupakan Satu ibadah Yang namanya ibadah Pasti ada aturan Ada cara Nah apabila ada orang Beribadah Tapi tidak mengikuti caranya Maka yang seperti itu Ibadahnya akan menjadi Siapnya Itu sama seperti orang yang Sholat Misalnya sampai seribu rokaat Ya tetapi Mohon maaf Ibu-ibu Bagian Salat sampai seribu rokaat Tapi dia gak ngerti Tata cara Wudunya Nah Tafat doli Silahkan Gak apa-apa Ya kita raja Aduh banyak banget Tujuh aja Tujuh Bukan tujuh Terima kasih ibu ya Baik teman-teman Yang berbahagia Yang dimuliakan Allah Sama kayak orang melakukan Sholat seribu rokaat Tapi tidak berbudu Maka bisa dibayangkan Kira-kira apa yang terjadi ibu Sholatnya pasti akan menjadi Sia-sia menjadi sesuatu yang zero Di mata Allah Subhanahu wa ta'ala Maka begitu pula Dalam pelaksanaan Sholat berjamaah Tujuannya meningkatkan Kualitas sholat kita Sampai pada Angka 27 kan lipatnya Nah dalam hal itu Maka kita harus tahu Sampai yang terkecil-kecilnya Gitu ya Setelah kemarin kita membahas Kumbar imam Maka pada hari ini Pembahasan kita mengenai Tentang posisi Imam dan makmum Ada beberapa gambaran Perhatikan Kita akan coba Pelajari satu per satu Jadi kita bahas Modelnya poin per poin Apa saja itu Pak Ustadz Yang pertama Sholat Wahidin ma'al imam Sholat Satu orang Bersama imam Jadi Satu Makmumnya satu Kalau imam pasti satu ya Ini Teman-teman Yang berbahagia Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Ustadz ulangin lagi Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Baik Jadi Ustadz ulangin lagi Tadi Berkaitan Apa namanya Satu Lawan Satu Imamnya satu Makmumnya satu Di sini Jamaah yang berbahagia Maka posisi Fainna hu yakin Dan yamin Posisi makmum Berada di sebelah kanan Gak boleh di sebelah kiri Begini Kadang-kadang ada yang seperti ini Kiri Gak boleh Dia berada di sebelah kanan imam Muhadiyan lahu Sejajar Dengan posisi imam Jadi sejajar begini Mutakhir Kalil Dengan mundur Sedikit Sedikit aja Set begini Kenapa Pak Ustadz tujuannya mundur tadi Untuk membedakan Mana yang imam Mana yang makmum Apabila ada makmum yang Yang datang Makmum baru maksudnya Dalam kondisi makmum baru Kalau sejajar begini Kan bingung Mana ini yang imam Mana yang makmum Kita gak tau Ya kan Sehingga berangkat dari situ Teman-teman yang berbahagia Dalam kondisi begini Mundur sedikit aja Ya mungkin setelah pak kakinya Ya mundur sedikit Berarti posisi imam Jatuhnya Sejajar Mundur sedikit Posisinya di sebelah kanan Tuh gitu ya Hal ini merujuk pada Hadis yang diriwetkan Dari Riwayat Ibnu Abbas Tentang bagaimana Ketika Nabi sholat Ketika Nabi lagi sholat Waktu itu Ibnu Abbas kan masih kecil ya Ibnu Abbas ini memang Statusnya itu Sepupu Nabi Betul Tapi jangan ibu bayangin Sepupu yang sejajar Kan kayak kita itu Sepupu rata-rata Seumuran ya Rata-rata Ini jauh banget bu umurnya bu Ibnu Abbas itu Sangat kecil sekali Ya bahkan Nabi Muhammad itu Kalau saya tidak salah Dalam periwayatan Umurnya mirip Dengan bapaknya Ibnu Abbas Yaitu Abbas Abdil Muttalib Itu seumuran aja Jadi ya sama Seperti saya Dengan bibi saya Saya punya Tante itu Adiknya ibu yang Paling muda Itu kalau jalan Seumuran sama saya Ya kalau orang Gak tahu dipikirnya Siapa ini Padahal bibi saya Ya begitu Dan bibi itu Mahrum Jadi kalau saya Misalnya bergoncengan Berpegangan tangan Ya gak apa-apa Memang Halal Ini bibi Bibi adiknya bapak ya Bukan bibi yang Bantu-bantu di rumah itu Awas ya Nanti suami ibu Tau-tau meluk bibi Dari belakang Kenapa mas? Kan kata Pak Ustadz Halal Sembarangan aja Sembarangan aja Itu maksudnya Bibi kandung Bukan bibi-bibi Penjual gadu-gadu Baik Jamaah yang berbahagia Nah ibu Abbas ini Masih kecil Makanya nabi itu Menganggap ibu Abbas itu Kayak anaknya Nah ketika nabi lagi Solat Ibu Abbas itu Solat berdiri Di samping nabi Kemudian kata ibu Abbas Aku melakukan Apa yang dilakukan nabi Kemudian aku ambil Posisi sebelah kiri Apa yang dilakukan nabi Nabi solat Kemudian kepalanya Ibu Abbas itu Dipegang Pakai tangan nabi Sep Diputer sama nabi Sep Dipegang lagi Sep Ditarik ke kanan Sep Begitu Jadi kalau apabila Makmumnya melakukan kesalahan Imam bisa aja Menarik seperti itu Asalkan Makmumnya Selevel Ponakan ibu Tapi kalau ibu ngimamin Terus di belakang Ada istrinya Pak Rahmat Masud Misalnya ibu Nurlena Salah posisi kiri Ibu pegang kepalanya Saya pastikan Bisi ibu KTP Ibu sudah dicabut Warga balik papannya Jadi teman-teman Yang dimuliakan Allah Dilihat-lihat Kalau anak kecil ibu sholat Anak ibu ambil kiri Ibu pegang kepalanya Ibu tarik Putar ke sebelah kanan Itu diperbolehkan Gerakan seperti itu Sama kayak ibu lagi sholat Anak ibu lompat-lompat Ibu tarik Didekatkan lagi Seperti itu gak apa-apa Ya diperbolehkan Seperti itu gerakan Yang kecil ya Jangan yang Yang apa terlalu buruk Gak boleh Anaknya lari Buka jalan-jalan Gak bisa Tapi kalau cuman Lari kecil aja Tarik lagi Set begini Itu diperbolehkan Baik teman-teman Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi waktu itu Ibu no Abbas Ngambil posisi kiri Ditarik sama nanti Dan sebenarnya Kejadian begini Gak cuman Ibu no Abbas Di zaman kita Juga banyak Banyak Orang-orang itu Kalau sholat gak ngerti Posisi ngambil kirinya Imam itu Kayak apa Gak paham juga Ustaz Ya Dipikir naik mobil Gitu kan Naik mobil kan Makmumnya di sebelah kiri Ibu punya mobil gak sih Ibu kalau nyetir mobil Ya penumpangnya dimana Di kiri Pikirnya naik mobil Padahal ini kan versinya Mobil Arab Kalau mobil Arab itu Posisinya dimana Kanan Makanya waktu ada Seorang laki-laki Tanya Meludah itu Setelahnya ke kiri Atau ke kanan Saya bilang meludah itu Ke kiri mas Ya Dia bilang Saya supir grep Ustaz Coba aja praktekin Tamparin Memang sama penumpangnya Kurang ajar Tenang bu Ini menjalankan sunnah Baginda Rasulullah Rasulullah Itu namanya Orang gak ngerti Kalau supirnya Orang Arab Gak apa-apa Karena supir orang Arab Sebelah kiri Jadi saya itu Pernah naik Di Yaman itu Ada Anggota Dewan Anggota Dubes Duta besar itu Di Kementerian Apa namanya Di KBRI Kamu bisa bawa mobil Bisa Bawa anu ya nanti ya Ya sudah saya bawa Pas lihat supirnya kiri Minder juga saya bu Ya bu Kok kiri ya supirnya Agak aneh gitu loh bu Jadi kayak ngerasa gimana Gitu ya Tapi ya memang begitu Bisa naik Cetekan aja beda Kalau kita nyala itu Ke bawah apa ke atas Yang neken Gak punya rumah Orang-orang Atau masih pake lampuan itu Yang pake Di tiup-tiup Gitu ya Lampu kirtos itu ya Kalau cetekan ibu Nyalanya ke bawah apa ke atas Ke bawah Kalau orang Indonesia Di Arab ke atas Jadi Ya gak tau gimana Kenapa Tanya sama saya Tanya aja Orang Arab Enggak Memang di dunia kan ada dua Kalau saya gak salah Itu yang kita pake itu Versi Bloknya apa Dia gak mau Saking gak mau kembarnya Gitu loh Saya gak paham dulu Ada yang cerita gitu Rusia dengan Amerika Atau gimana gitu loh Yang bloknya Rusia Itu kayak gini Yang bloknya Amerika Itu kayak gini Sama kayak mobil kita itu kan Gak tau itu bloknya Amerika Apa Tapi yang jelas di Arab Seperti itu Sama kayak colokan Di Indonesia colokan Tiga kan bingungin ya Di Arab colokan dua Yang bingungin bu Ya kan Ibu gak pernah keluar negeri Jadi susah saya Ngejelasinnya ya Aduh Paling jauh mah dia Keperapatan Paling bagus Jalan-jalan Keteritip ya Baik Teman-teman yang berbahagia Itu tadi gambarannya Ibu-ibu Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Saya pikir cukup jelas Jadi Imamnya satu Makmumnya satu Jatuhnya seperti tadi Ini berlaku baik Perempuan dengan perempuan Laki dengan laki Hati-hati Perempuan dengan perempuan Laki dengan laki Ada pun perempuan dengan laki Nanti ada hukumnya sendiri Jadi misalnya ibu Perempuan dengan perempuan nih Misalnya anggota jemaah Sesama kajian Kemudian mau sholat berjemaah Perempuan dengan perempuan Posisinya seperti itu juga Sama Tidak ada bedanya Seperti laki dengan laki Itu hukumnya seperti itu Kemudian berikutnya Yang kedua Makmumnya dua atau lebih Makmumnya dua atau lebih Maksudnya dua atau lebih Itu gimana Pak Ustadz Ya begitu Ya jadi teman-teman yang dimuliakan Allah SWT Ini kalau kita pelajari Jamaah yang dimuliakan Allah SWT Ini makmumnya Dua atau Atau lebih Sahabat-sahabatku yang berbahagia Yang dirahmati Allah Itu kalau kita pelajari Ya Ini sejenis loh ya Jangan beralih ke lawan jenis dulu Sejenis dulu Maka posisinya Seperti yang tadi saya sampaikan Makmumnya dua berada di belakang Seperti ini Nah ini Ini baik Sejajar di belakang Seperti ini Ini baik terjadi Dari awal seperti ini Atau terjadi perubahan formasi Di tengah sholat Gimana contohnya Ini kan tadi dari awal Begini sholatnya Ini normal kalau ini Ya ini normal Sholat Biasa begitu Dua atau lebih Nah apabila terjadi Misalnya yang tidak normal Terjadi kayak tadi Begini Nanti ada datang satu Kesini Nah Ambil posisi di belakang imam Ketika mengambil posisi Di belakang imam Dia tinggal tepuk aja Begitu Begitu Nanti kemudian dia mundur Statusnya seperti ini Nah makmum yang ketiga Nanti datang Nggak boleh ngambil sini Nambilnya kesini Dan seterusnya Kanan kiri Kanan kiri Kanan kiri Cantik Cantik Begitu Jadi ibu-ibu yang berbagian Sekali lagi itu Aturan mainnya Begitu Nanti dalam realita Ibu ngeliat kok Nggak gitu Berarti masalahnya ilmunya aja Punya ilmu apa enggak Karena sering juga terjadi Modil begini Nah ini satu disini Datang dia bu Ngambil posisinya disini Jadi imamnya Kayak bersayap Seperti ini Bagaimana imam Gini disunakan Maju begini Tidak ada Imam tidak disunakan Bergerak kemana-mana Imam cukup Diam saja Kalau gini Gimana Ya udah Kalian lagi Biarin aja begini Tapi nanti Selesai salam Yang ini dinasihati Mas Kalau masnya Sholat Berjamaah Dalam kondisi begini Masnya jangan seperti ini Ini salah mas, gak boleh Gitu masnya harus posisinya di belakang imam begini Terus masnya ketuk sayap Gitu Atau posisi yang salah lagi Kadang-kadang ambil posisi disini Sudah kalau kayak gini susah Dia mau mundur gini, tambah kacau posisinya Ya kan Yaudah diam aja begini, mau gimana lagi Selesai sholat baru dinasihati Yang kayak begini, ini gak benar Yang seperti ini, ini salah Ya Memang betul ini tidak membatalkan ibadah sholat Tapi yang seperti ini Sebenarnya akan Mengurangi nilai pahala Di dalam ibadah sholat berjamaah Kan kita sholat berjamaah itu Tujuannya untuk meningkatkan kualitas Tadi kan bahasanya begitu ya Sehingga membutuhkan Apa namanya 27 derajat 27 kali lipat Dari pahala normalnya Nah maka berangkat dari situ Teman-teman yang berbahagia Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Posisinya Berarti kita kejar pahala Maka jangan mau ibu kayak begini Ini kan ngurangin pahala Ya seperti itu Tapi kalau memang Dalam status seperti yang tadi Saya sampaikan diketuk Nanti ketuk Dia ke belakang Ketika ke belakang Ada orang baru ambil disini Nanti baru lagi ambil disini Nanti baru lagi ambil disini Seperti ini Jelas bu ya Di posisinya kayak begini Sub itu tengah Patokannya tengah Patokan sub tengah Nah ini apabila Misal contoh ya Tiga begini sudah full nih Ini anggap aja udah tembok Ketemu tembok Maka ada orang datang itu Ngambil posisi Ya di belakangnya tengah lagi Jangan ambil dari sebelah kanan Ambil dari sebelah kiri Begini Gak boleh Ya Ibu-ibu dari situ kelihatan Bu Kelihatan ya Ya jadi gak boleh Ngambil posisi disini Di sebelah kanan Ini anggaplah udah tembok Caritanya gitu Gak boleh Harus ngambil dari posisi Tengah lagi Baru nanti disi kanan Disi kiri Dan seterusnya Seperti yang di gambar Ya Jadi jamaah yang berbahagia Yang dimuliakan Allah Inilah gambaran posisi Imam dan Dan mahmud Ini jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Ini menjadi pembelajaran Untuk kita bersama Tidak boleh membuat Saf kecuali Di depannya Udah Udah penuh Kadang juga Kadang mohon maaf Misal contoh begini Nah ini Ini masih ada kosong disini Kadang-kadang itu tuh Males dengan bel tengah Gak boleh Ya Tidak boleh membuat Saf baru Nanti ada pembahasan di belakang Lebih detail Nanti akan saya jelaskan Tapi yang seperti ini Tidak boleh membuat Saf baru Kecuali Saf pertama Udah full Baru boleh membuat Saf yang baru Seperti itu ya Teman-teman yang berbahagia Yang lama aja Gak diperhatiin Kenapa harus cari yang baru Ya Bu ya Yang tua aja Gak diheraukan Kenapa harus cari yang muda Gitu loh Bu Maksudnya mobil 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 yang tua itu loh Gak pernah diservis Mari mobil baru Gitu ya Aku benci pikiranku Baik Jadi itu diambil Dalam hadis Riwayat Anas Kuala berkata Anas Solaitu Ana wa yatim Aku sama anak yatim Solat Fibaitina Di rumah kami Khalfan Nabi Di belakang Nabi Wa ummi umusulaim Khalfana Dan umusulaim ibuku Berada di belakangku Ini ya Gambarannya Ini Nabi Ini Anas Ini anak kecil Anak yatim Namanya yatim itu Pasti kecil Kita tuh kadang-kadang Gak yatim itu Disamaratakan Udah dewasa Udah balik Masa jadi Panggil yatim Tapi yatim itu Definisinya Belum balik Kalau udah balik Atau sudah Dinikahi orang Namanya bukan yatim Ya Maksudnya Belum balik Keburu dinikahi orang Itu juga bukan yatim Karena yatim itu Adalah kehilangan Kafil Kafil itu Orang yang menanggung Hidupnya Anak kecil Laki-laki Belum balik Gak ada yang menanggung Hidupnya Bapaknya gak ada Yatim Atau anak perempuan Belum balik Bapaknya meninggal dunia Yatim juga Tapi kalau anak perempuan Ini menikah Berarti otomatis Ada yang nanggung dia gak Siapa bu Suami Berarti kalau gitu Gak disebut Anak yatim lagi Begitu pula Anak laki-laki Yang sudah balik Gak bisa disebut Anak yatim lagi Kenapa Bapak Ustaz Karena dia udah bisa Menanggung dirinya Sendiri Dengan sifat baliknya Kalau kita ngomong yatim Definisinya Belum balik Ya Seperti itu Karena kalau yatim Definisinya gak punya bapak Yang di depan ibu ini Juga yatim Tapi yatim Kadalu warsa Ya Seperti itu Sehingga Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Ini menjadi pembelajaran Untuk kita Bersama Sahabat-sahabatku Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Ini nabi Anas Disini Anak yatim disini Wa ummi Dan ibuku Ibunya Anas Itu siapa Umusulaim Itu ada disini Jadi bentuknya Formasinya begini Ini umu perempuan Anas Anak kecil Nabi Ya Seperti itu gambarannya Umusulaim Umusulaim itu ibunya Anas Anas itu anaknya Malik Makanya disebut Anas bin Malik Ya Dan Malik ini termasuk orang kafir Tuh Yang melawan nabi Umusulaim dari awal Sudah tahu nabi itu Membawa kebenaran Umusulaim ini wanita cerdas Jadi gambaran wanita cerdas Kritis Itu umusulaim Kalau mau punya anak Perempuan yang cerdas Yang kritis Boleh dikasih nama Umusulaim Begitu ya Jadi teman-teman Yang dimuliakan Allah Umusulaim itu ibunya Anas Ketika beliau Menemukan Hidayah Suaminya mati Ini umusulaim ini ya Seneng ya sedih juga Sedih karena suaminya mati Tapi seneng karena apa ya Karena bisa Bisa Bisa-bisa aja Diem terus ditanyainya Bisa apa Karena bisa hijrah Bareng nabi lah Maksudnya masuk islam Bisa masuk islam Kan waktu malik ada Mana berani masuk islam Mau malik orang yang bengis Ceritanya begitu Nah ketika Umusulaim mau berangkat Ke kota Madinah Jadi cerita di luar tema Atau gak usah Nanti aja Kapan-kapan Kita jelasin Udah terlambat Karena minumnya Belakangan Males Jadi teman-teman Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi lanjut gak ceritanya Ini bu Lanjut Lanjut Silahkan Lanjut Bikin tukang parkir Apa saya Ini sopan gitu loh Silahkan Lanjut Lanjut Jadi teman-teman Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi akhirnya Si Siapa tadi bu Umusulaim Berangkat ke Madinah Sampai di kota Madinah Tersiar kabar Bahwa ada seorang Jentik Apa Jentik Janda centik Begitu Ya Kalau disini kan Jasut Janda kusut Ini Ibu-ibu Akhirnya Tersebar berita bu Wah ini ada Janda cantik Nah ada laki-laki itu Playboy Kelas kakap Namanya Abu Tolha Kenapa saya sebut Playboy Karena beliau ini Satu ganteng Nomor dua masih muda Nomor tiga kaya Gitu ya Jadi menggabungkan Antara good looking Dengan good rekening Dan itu yang Paling diharapkan Ibu-ibu Tapi kalau boleh milih bu Good looking Sama good rekening Kira-kira Pilih yang mana bu Yang ngomong dua-duanya Itu lagi menutupi Aibnya sendiri Tadi yang ngomong-ngomong Good rekening Itu orang yang jujur Walaupun jujurnya nyebelin Matre-matre Begitu Jadi ibu-ibu Saya udah tanya ibu Saya udah suruh Kalau anak muda Andai-andai pilih yang ganteng Apa yang kaya Semuanya Ganteng Gitu Anak-anak muda Saya kalau emak-emak gini Ganteng apa kaya Kaya Karena ibu udah pengalaman Ya ternyata ganteng itu Cuma kelihatan Beberapa jam aja Tapi kalau kaya kan Terasa 24 jam Masya Allah Baik Dan memang fitro Allah itu hebat Perempuan itu Gak pernah diberi Apa ya Keinginan untuk Memiliki laki-laki Yang tampan itu Sebenarnya gak terlalu Kalaupun ada itu Cuma nafsunya aja itu Tapi kalau fitro nya Dia lebih suka memilih Laki-laki yang membuat Dia nyaman Nah kalau laki-laki emang Fitro nya nyari yang cantik Mau miskin kek Mau kere Kalau cantik Mohon maaf itu yang Kayak viral Pedagang apa namanya Gorengan Tapi cantik kan viral tuh bu ya Karena emang itu yang dicari Laki-laki Makanya Masya Allah Allah itu adil Kalau orang udah mati Kalau mayatnya laki-laki Imamnya ada di mana? Imamnya ada di kepala Kalau mayatnya perempuan Imamnya ada di mana? Di lutut Di pinggul Ngapain ke lutut-lutut Jauh banget ke bawah Di pinggul Oke Kata guru saya kenapa? Karena laki-laki itu Mahal karena kepalanya Karena otaknya Karena kecerdasannya Kalau perempuan itu Mahal karena pinggulnya Apa itu? Tubuhnya Kecantikan Keseksiannya Seperti itu Allah fitro kan begitu manusia Masya Allah Luar biasa Ya bu ya Sehingga berangkat dari situ Ibu-ibu yang berbahagia Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Akhirnya Abu Talha ini Ditantangin Nama temannya Eh Abu Talha Kalau memang kamu Seorang playboy Kelas kakap Tuh ada janda Cantik Pinter Namanya Umusulem Jatuhkan hatinya Abu Talha datang Bawa apa ya bu? Emas Satu ember Bukan satu gram Satu ember Dibawa ke tempatnya Umusulem Karena Abu Talha kafir Gak pakai salam Masuk dia bu Umusulem langsung Marah Kamu masuk ke rumahnya Orang Islam Gak beri salam Keluar Aku mau melamar kamu Satu ember emas Bawa pulang Kaget Abu Talha Untuk pertama kali Dalam sejarahnya Perempuan menolak Menolak Seember emas Besoknya datang lagi Hal yang sama terjadi Pulang kamu Aku bawa kamu Dua ember emas Pulang Aku gak butuh Dua ember emas Subhanallah Abu Talha makin penasaran Hari ketiga Tiga ember emas Sama jawabannya Gak berbeda Ditolak Akhirnya Abu Talha bilang Oke Oke Fine It's my dream Not her Teman-teman Yang nenek-nenek Mana ngerti Bahasa-bahasa begitu ya Itu kan Yang lagi viral Kemarin tuh ya Jadi ibu-ibu Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya Oke Aku gak akan Menggoda kamu Tapi syaratnya satu Tunjukkan aku Berapa Kamu Minta Ember emas Agar aku Bisa menjadi Suami kamu Selesai ini Aku pulang Kata Umusulem Kalau kamu Memang mencintai aku Pulang Bawa ember emas Kamu Nikai aku Mas kawinnya Engkau masuk islam Subhanallah Gitu Coba ibu Jadi posisinya Umusulem Dibawa Sember emas Pulang Besoknya bawa Dua ember Pulang Hari ketiga Tiga ember emas Pulang Jadi kamu maunya apa deh Aku mau Kamu masuk islam Dan tiga ember emas Alah potongan Jadi Kelakuan Kelakuan Jadi jamaah yang berbahagia Itu ceritanya Umusulem Dan akhirnya menikah Dengan Abu Tolha Jadi Abu Tolha itu Bapak tirinya Anas Anas bin Malik Yang sering ibu dengerin Di hadis Anas Anas itu putrinya Umusulem Gak aneh Beliau jadi orang yang cerdas Karena beliau pertama Memang mamaknya cerdas Dan nomor dua Beliau cerdas Karena beliau Memang menjadi Pembantunya Rasulullah Sejak kecil Jadi seluk beluk Tentang istinja Yang privasi Privasi itu Beliau tahu semua Dari Nabi Ya itu yang membuat Sahabat Anas menjadi Salah satu sahabat Yang faqih Selain Anas Abu Kurairah Ibnu Umar Aisyah Kita ketahui mereka adalah Perawi-perawi hadis Dengan nominal Yang paling tinggi Begitu Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Berikutnya Teman-teman Yang dirahmati Allah Tidak boleh Makmum mendahului Dari pergerakan Imam Ya ini diberi Tambi Peringatan Tidak boleh Ya teman-teman Dan mayoritas Ulama mengatakan Apabila mendahuluinya Maka sholatnya Menjadi Batal Tidak boleh Misal contoh Imamnya disini Ini makmumnya disini Ya Kemudian Tiba-tiba Ada orang yang Sholat disini Posisinya Di depan sini Begini Itu biasanya Kejadiannya Gimana ya Kayak Kadang ada masjid Yang diatasnya itu Lengkung letter U Itu Faham Nah biasanya Mungkin karena Di depan lagi Direnof Imamnya mundur Satu saf Tapi yang diatas Tidak mau mundur Tetap di depan full Itu yang di depan itu Berarti otomatis Dia mendahului Daripada Imam Ya Di depannya Imam Maka sholatnya Batal Satu-satunya Orang yang Boleh sholat Di depan Imam itu Dimana Di masjid Al-Haram Ya karena Masjidnya bundar Imam sama Makmum Berhadapan itu Yang seperti itu Diperbolehkan Tidak mengapa Karena memang Khusus untuk Masjid Al-Haram Dimana tidak ada Depan dan Tidak ada Belakang Coba aja Ibu janjian Di masjid Al-Haram Nanti kita ketemuan Di Mekah Dimana Di belakangnya Masjid Al-Haram Saya jamin Sampai kiamat Sampai fir'on Bangkit lagi Tidak bisa Tidak bakal ketemu Kenapa Karena kalau janjian Di belakang Masjid Al-Haram Bingung belakangnya Mana Karena semua Berpotensi Menjadi belakang Dan menjadi depan Itu maksudnya Seperti itu Baik Yang ketiga Ini agak unik Contohnya Tapi Tidak apa-apa Saya jelasin Solat Sejajar Dengan imam Bagi yang Tidak Mendapatkan Tempat Bagi yang Tidak Mendapatkan Tempat Ini Sekali lagi Memang Agak Agak Unik Begitu Kisahnya Itu Dulu Kejadiannya Nabi Muhammad Sudah sakit Sakitan Teman-teman Yang dimuliakan Allah Ketika Nabi Sudah sakit Sakitan Nabi sudah Tidak kuat Jadi imam Nabi Nyuruh Sahabatnya Untuk berjamaah Kata Nabi Muruh Ababakrin Liyusalli Binnas Perintahkan Abu Bakar Untuk menjadi imam Bagi Umat Yang mau Solat Waktu itu Aisyah sempat Mengeluh Ya Rasul Jangan Abu Bakar Abu Bakar Itu Adalah Penangis Atau Apa namanya Orangnya Gampang sedih Sensitive Ya Orangnya Gampang sedih Nabi Nanti dia menangis Di dalam solat Nabi Muhammad S.A.W Sudahlah Diamlah Kalian banyak Berbicara Seperti Wanita-wanitanya Yusuf Maksudnya Zulekho Dan kelompoknya Yang memotong tangannya Dengan pisau Itu Bercandain Begitu Akhirnya Waktu itu Abu Bakar Maju jadi imam Dan ketika Nabi Tengah-tengah Solat Nabi Muhammad Itu dasar Memang Masya Allah Beliau ini ya Udah dijamin Masuk surga Itu Kalau gak Solat berjamaah Itu ngerasa Ada yang kurang Padahal Dijamin Masuk surga Ada orang Gak dijamin Masuk surga Nabi Salat-salat Berjamaah Nabi Ternyata Keluar Tengah-tengah Solat Ini misalnya Disini Imamnya Ini sahabat Begini Nabi itu Dari arah pintu Sebelah sini Keluar Pelan-pelan Dengan keadaan Lemah Karena sakit Melihat Nabi ada disini Para sahabat disini Pada memberi Isyarat Subhanallah Subhanallah Maksudnya Biar Abu Bakar Tersadar Dan akhirnya Karena Subhanallah Subhanallah Abu Bakar Menoleh ke belakang Ternyata Di sebelah situ Ada Nabi Ya Betapa kagetnya Abu Bakar Ada Nabi datang nih Ketika Abu Bakar Melihat ada Nabi Otomatis Abu Bakar Pengen mundur Maksudnya Biar Nabi Jadi imamnya Tapi Nabi Memberikan isyarat Untuk melanjutkan Lanjutkan Seperti itu Sama kayak ibu kan Mau belanja Kemal Malam-malam Suami Jangan deh Mau berangkat Pokoknya mas Kutapak Memang mulut Ibu ketawanya Kayak pernah pengalaman Gitu Jadi Maksudnya Emosi Gitu ya Beda Kalau Nabi Begini lanjutkan Sama kayak ibu Suamanya Mau kawin lagi Mas Iya kan Jadi teman-teman Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wata'ala Jadi pelajaran Maka Nabi kemudian datang Maju Dan ngambil posisi Di sebelah kanan Imam Seperti ini Jadi Nabi itu Pernah jadi Makmumnya Abu Bakar Ini saya Pertegas Begini Biar ibu Nanti minimal Bisa menjawab Kalau orang-orang Kafir Orang-orang Syia Melecehkan Abu Bakar Mengatakan Apa itu Abu Bakar Mengkhianat Abu Bakar Ini kafir Kalau anda Menuduh Abu Bakar Kafir Berarti anda Menuduh Nabi Pernah sholat Di belakangnya Orang kafir Berarti Nabi Nabi gak maksum Gak terjaga Dari dosa Yang ternyata Nabi sholat Di belakangnya Abu Bakar Ini tentu Jadi Pembelajaran Untuk kita Bersama Kasabat-sabatku Yang Dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Ini menjadi Apa namanya Pelajarannya Untuk kita Bagaimana Apabila Apabila Seorang imam Memang betul-betul Eh sorry Seorang makmum Betul-betul Tidak menemukan Posisi Yang cukup Buat Seorang imam Teman-teman Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Ini kalau kita Pelajari ya Sahabat-sahabatku Yang dirahmati Allah Boleh ngambil Posisi samping imam Tapi kejadian ini Sebenarnya Dari awal Sudah saya bilang Ini unik gitu loh Ini kan karena Kewibawaan Nabi aja Cepat orang biasa Kasusnya begini Misalnya Sholat full Suami ibu datang Lewat sebelah situ Terus ngambil posisi Di samping Ustaz saiful Kira-kira apa yang terjadi Selesai sholat Di pelototin Enggak sopan Ya kan Memang gak salah Cuma Kadang-kadang ada banyak Hal yang tidak salah Tapi agak aneh gitu loh Contoh-contoh Sholat Mbak Diyasubu itu Ada gak bu Ini orang masuk Islam Sejak kapan sih Mbak Diyasubu itu loh Ada gak Gak ada kok Ada dari Hongkong Gak ada Mbak Diyasubu itu gak ada Tapi ibu bisa Mengkobok Kobliya subuh Kesetelah subuh Coba Sekali-kali Ibu praktekin Pasti ada Jalan Eh mbak Astagfir Bu Ini kan gak boleh Padahal boleh Tapi niatnya Tetap kobliya Niatnya tetap kobliya Jadi kalau ibu telat Ke masjid Misalnya datang-datang Ke masjid Ternyata komat Ya dan seterusnya Jadi Teman-teman yang berbahagia Yang dimuliakan Allah Ibu sholat subuh Habis sholat subuh Baru ibu lanjutkan Dengan melaksanakan Sholat kobliya subuh Yang dikobok Kesetelah Subuh Itu diperbolehkan Cuma lagi-lagi Pasti ibu sudah siap Itu nanti akan ada Orang yang mendebat Ya Begitulah Tapi kalau nanti ibu jelaskan Asal ibu tahu hadisnya Harusnya bisa menerima ya Sebagaimana diriwetkan Di dalam hadis Nabi Yang menceritakan Ada orang sholat Setelah subuh Nabi Katakan Ya rajul Hai laki-laki Sholatu subuh Ya rokatan Sholat subuh itu Dua rokat Kata Nabi Maksudnya Habis subuh Gak ada sholat lagi Apa jenis Laki-laki tadi Ya rasulullah Ya rasul Inni lam akun Sholaitu Ro'ataini Lataini Qoblahuma Ya rasulullah Ya nabi Aku belum melakukan Sholat dua rokaat Sebelum Sholat subuh Pas sholaituh Mal'an Maka aku mengkoboknya Sekarang Ya rasulullah Gitu ya Jama'ah yang berbahagia Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Ini kalau kita Pelajari dari apa Yang ustaz jelaskan Tadi Sahabat-sahabatku Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Bukti bahwa Dalil Diperbolehkan Dan nabi diam Dan nabi pergi Kalau itu memang maksiat Harusnya minimal Nabi mengingatkan Jelas bu ya Dan contohnya Masih banyak sih Kalau kita mau jelasin Satu persatu Menikah dengan Sepupu dari jalur bapak Itu juga mesti Ada aja yang nyeletuk Apa? Jadi mertuaku Adalah pamanku Bapakku Adalah mertua Dari sepupuku Itu kan kadang orang Gitu sih Kan gak boleh Kalau dari jalur Beda ibu Gak apa-apa Misalnya Ini saudara laki Ini saudara perempuan Punya anak Punya anak Dinikahkan gak apa-apa Tapi kalau laki Dengan laki Kan gak boleh Itu istilahnya Pancer wali Bisa jadi wali Nah Ternyata secara hukum Islam gak apa-apa Boleh Menikah dengan sepupu Dari jalur bapak Punya bapak Dewi Persik Punya bapak Kami baru sadar Ternyata bapak ustad Dengan bapak Dewi Persik Ini saudara kandung Ceritanya Ahu-ahu Ceritanya Hancurlah Gak diriku Ceritanya aja Sekarang ustad Dengan Dewi Persik Namanya apa? Sepupu Berarti ustad Boleh gak menikah Dengan Dewi Persik Gak boleh Yang punya suami Kok sembarangan aja Masa ustad Mau dipoli andri Jadi Kalau Dewi Persik Gak punya suami Ya gak apa-apa Nikah sama ustad Sepupu Kebayang ustad nikah Dengan Dewi Persik Sore-sore Maaf Siang-siang Jam 10 Hari Rabu Panitia telpon ustad Ustad udah dimana Ditunggu ibu-ibu Aduh mabu ya Saya gak ada waktu Lagi sibuk Ngapain Keramas Maksudnya abis mandi Keramas Mesti mikir yang aneh-aneh Jadi teman-teman Punya istri Kayak Dewi Persik Udah gak kenal Saya main pibuda Begitu Jadi teman-teman Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa ta'ala Kemudian berikutnya Berikutnya Sekarang yang keempat Solatnya perempuan Bersama dengan imam Jadi imamnya laki Makmumnya perempuan Ya seperti itu ya Gak mungkin imamnya perempuan Makmumnya laki Tapi dulu ada bu Yang kayak gitu Amina Wadud namanya Seperti ibu itu Waktu saya zaman kuliah Tahun 2001 2000 Seperti ibu Saya 2000 itu kuliah Mungkin ibu waktu itu Udah punya anak tiga Kita beda usia Jadi ibu-ibu Yang berbahagia Ketika Saat kuliah Ada terkenal Namanya Amina Wadud Orang Afrika Eh orang Amerika Keturunan Afrika Dia termasuk Tokoh liberal Dan dia memperbolehkan Seorang wanita Menjadi imam Dan dia menjadi imam Solat Jumat Ibu browsing aja Amina Wadud Nanti keluar semua Foto-fotonya Imamnya di gereja Dan jemaahnya itu Makmumnya laki Perempuan campur Bu sholatnya Berdampingan Berdampingan Sejajar Dan yang perempuan Juga ada yang jilbapan Ada yang gak jilbapan Ya begitulah Namanya setan Memang cerdasnya Luar biasa Karena gak punya Tempat jumatan Yang bisa menerima mereka Mereka buat sholat Jumat itu Pinjam tempatnya gereja Ibu lah tahu Orang siapa yang begitu Orang-orang liberal Baik Jadi kembali lagi Solatnya laki-laki Dengan perempuan Maka Kaidahnya Solat berjamaah Sendirian itu Gak boleh Satu saf sendiri Itu sebenarnya Tidak diperbolehkan Paham ya Contoh Ini misalnya Saf laki-laki Full Ini imam Terus ibu datang Ibu sendirian begini Sebenarnya Kaidahnya gak boleh Solat sendirian Satu saf begini Ini gak boleh Tapi karena ibu perempuan Ini laki ya Mau gimana lagi Ya udah sholatnya begini Gak apa-apa Bahkan yang lebih ekstrim lagi Bayangin ya Bayangin aja Apabila Imamnya satu Makmumnya satu Perempuan Jatuhnya begini Udah kayak kereta api nih Imam disini Makmum disini Mau agak kanan Mau agak kiri Silahkan Tapi yang jelas Sejajar disini Ibu-ibu Karena merasa Ngimamin suaminya sendiri Kadang-kadang Ambil posisi disini Biar kalau pas salam itu Bisa bertabrakan mata Pas kena kipas Mukenanya teki paisa Subhanallah Terus suaminya bilang Dek Kamu tau gak Ada yang lebih sakit Daripada dibunuh Apa bang Ditinggal kamu Pas lagi sayang-sayangnya Susah ngomong sama Emak-emak Jarang romantis Jadi teman-teman Yang dirahmati Allah Ibu balas dong Bang Kita ngemil aja ya Jangan deh Ngemil tuh gak sehat Ini ngemilnya sehat Apaan deh Memilikin perasaanmu Masuk Pak Eko Begitu Orang nikah itu Pinter-pinter romantis Romantis sama istri itu Berpahala Kijil dengan suami itu berpahala Nanti pulang bu ya Bang Kata suaminya Kamu kenapa kelilipan kah Gila itu saya ingat Ucapannya guru saya Kalian ini ya Para wanita itu ya Guru saya bilang Kalian para wanita ini ya Aneh kalian Pelacur itu loh Sama pelanggannya Dapet dosa Bisa lembut Kijil Unyu-unyu Loh kalian depan suami Dapet pahala Kok gak bisa Kijil Ya kalau ibu gak mau kijil Lanji lah Baik Jelas bu ya Oke Itu tadi kaidan Jadi seperti ini gambarannya tadi ya Yang begini salah Mundur Seperti ini Walaupun Sekali lagi Walaupun sama suami Apalagi kalau bukan suami Begini lebih parah Ya boleh Ya Dan kalau gak salah Saya pernah jelasin dulu kan Kalau perempuan itu Gak boleh Sholat dengan laki-laki Yang bukan mahrum Apabila berada Di dalam ruangan yang tertutup Dan hanya berdua-duaan saja Biasanya Kejadiannya dimana Di musola kantor Biasanya begitu Musola kantor Sama teman Sholat Walaupun kelihatannya sholat Kita gak pernah tahu Ya kan Dalamnya lautan Ada yang tahu Dalamnya sarung Siapa yang tahu Nah ini makanya Di islam itu Tindakannya Sifatnya preventif Preventif itu Lebih baik mencegah Daripada mengobati Itu ya Jelas bu ya Oke Saya pikir cukup jelas Kemudian berikutnya Jama'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Ini juga tadi Dalilnya seperti yang Ibu contoh Dalam hadis Anas tadi Yang Anas sholat Sama anak yatim Umusulim Ada di belakang Sendirian kan Sendirian Gak boleh dia Sejajar dengan Makmum lainnya Baik Sekarang yang kelima Sholatnya perempuan Dengan perempuan Sholatnya perempuan Dengan perempuan Teman-teman Yang berbahagia Disini ada dua versi Versi pertama Normal seperti biasa Ini imam Perempuan Maka makmumnya Membentuk formasi Yang normal seperti ini Ya Jadi teman-teman Normal seperti ini Ini kalau perempuan Sama perempuan Tapi ada juga Versi yang kedua Dia mengambil Garis tengah Satunya begini Ini imamnya sendirian Ya Di tengah-tengah Maju dikit aja Nah dikit Kanan kirinya Makmumnya Sejajar Nanti kalau bertambah lagi Buat sub lagi Di belakang Baru lagi Posisi imam Dengan makmum Sejajar Maju sedikit Ada yang bilang Mengatakan sedemikian Ala kulihal Kata para ulama Baik pendukung A Maupun pendukung B Mereka mengatakan Apabila terjadi Pelanggaran Terhadap hal tadi Tidak membatalkan Ibadah sholat Artinya baik Imamnya posisi Di depan Ataupun Imamnya posisi Sejajar Dua-duanya Diperpulingkan Ini hanya berkaitan Dengan Mana yang lebih Af Afzal Kalau menurut Kalau ibu di tempat Yang tertutup Kayak model Satu ruangan Perempuan semua Lebih Abdul yang begini Tapi kalau misalnya Ibu berada Kayak di masjid Misalnya ibu sholat Di masjid Islamic center Banyak orang Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Banyak laki-laki Maka lebih Abdul Seperti ini Supaya menutup Karena gerakan seperti ini Menutup Daripada Apa ya Daripada Dominasinya imam Karena kalau begini Kan gak asik Imam itu Perempuan itu gini Laki-laki itu Semakin menjadi pemimpin Semakin keren Kalau perempuan Enggak Dia semakin maju Semakin aneh Perempuan itu Bukan untuk Apa namanya Mendominasi Tapi untuk Memberikan kasih sayang Dari bawah Jadi masing-masing Ada fungsinya Begitu ya Masing-masing Ada fungsinya Sehingga teman-teman Yang berbagian Dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Ini menjadi Pembelajaran Untuk kita Bersama Untuk perempuan Seperti itu Bahwa Bunda Aisyah Pernah sholat Di tengah-tengah Di antara Para wanita Dan beliau Berdiri di sholat Fardu Jadi Berangkat dari situ Itu gambarannya Wallahu ta'ala Anam bis Kemudian Yang keenam Dimanakah posisi Anak kecil berada Gimanakah posisi Anak kecil berada Diriwetkan Nabi SAW Bahwa Nabi menjadikan Laki-laki itu Di depannya Anak kecil Wallilman Dan anak kecil Guda Menisa Di depannya Perempuan Jadi Anak kecil Di depannya Sorry saya ulangi Laki-laki Di depannya Anak kecil Anak kecil Di depannya Perempuan Dan perempuan Di depannya Anak-anak kecil Perempuan Ini Merujuk dari situ Aturan yang Paling sempurna Sebenarnya Seperti itu Lagi-lagi Masalah ilmu Agama Saya pernah Melihat Masjid ini Kayak ada Dua kutub Saya ulangi lagi Masjid itu Seperti ada Dua kutub Kutub yang pertama Anti Dengan anak kecil Kutub yang kedua Sangat Kebablasan Mencintai Anak kecil Nah Kalau yang pertama Tadi Mohon maaf Biasanya Didominasi oleh Kaum tua Masjid yang Didominasi Kaum tua Itu Masya Allah Bahkan ada Satu masjid Yang saya lihat Sendiri Di depan pintu Masjid itu Ada gambar Orang Bawa anak kecil Gini Dalam bentuk Bayangan Dilingkarin Terus dicoret Begitu Artinya Anak kecil Di dalam masa Saya Jelas Tidak setuju Tidak setuju Karena memang Nabi Muhammad sendiri Pernah membawa Hassan Hussein Ke dalam masjid Sampai Anas berkata Nabi sujud Begitu lama Sampai aku Menyangka Nabi kenapa-napa Akhirnya Aku undangak Begini Ternyata Di atas Punggung Nabi Ada Hassan Dan ada Hussein Itu bukti Kalau memang Membawa anak kecil Ke masjid Tidak ada larangan Tapi saya juga Mohon maaf Yang melihat ada masjid Yang terlalu wow Dengan anak kecil Waduh Parah banget Baru takbiratul ikram Allahuakbar Pintu Dua Lontang 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 Tidak tahu ngapain Tadi ya Waa Wajokan Wih Iya Ini baru takbiratul ikram ini Belum sampai Al-Fatihah Walaupun Di belakang mereka Tidakul Jadi subhanallah Saya bilang Ini juga salah Kenapa Membawa anak kecil Ke masjid Tujuannya apa Mendidik Buat apa Bapak bawa ke masjid Anaknya Ibu bawa ke masjid Anaknya Kalau ibu gak mampu Mendidik anaknya Bagaimana berada Di dalam masjid Gitu loh bu Sehingga Mohon maaf Teman-teman Yang berbahagia Saya juga gak setuju Yang seperti itu Ya berlebihan Bahkan mereka Membanggakan diri Dengan sebutan Misalnya Ini masjid Ramah anak Ya tapi tetep Ada etika Bu Mohon maaf ya Gambarannya Kalau Namanya juga Anak kecil Sama kayak gitu Nanti saya datang Ke masjid Bawa kambing Terus kambingnya BAB itu disitu Oh Pak Ustadz Kambingnya itu loh Gimana BAB Ya kan namanya juga Kambing Ya Gak boleh gitu Anak-anak itu Anak-anak itu dididik Saya Alhamdulillah Anak empat itu Mereka itu aktif-aktif Aja sih Kecuali yang kakaknya Pertama memang agak pendiem Tapi selebihnya itu aktif semua Tapi kalau di masjid Diam semua itu Tidak ada yang berani Lari-lari gitu Gak ada Kenapa? Karena emang ada dibiasakan Dari kecil Gak boleh gitu Nah ini rumah Allah Kamu nanti Kalau dimarin sama Allah Gimana? Begitu Dan kalau mereka tidak nurut Kita buat satu Panismen Gak boleh datang ke masjid Ya kakaknya ikut ke masjid Dia gak bisa ikut ke masjid Itu kita kasih Panismen seperti itu Saya pernah sholat Ada anak kecil Lari-lari Ustaz marah Enggak Gak marah Ngimamin saya ibu Anak itu naik ke mimbar Ini ada tongkat mimbar Dua Dua Saya sholat Saya salam Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Anak itu di atas Ngeliatin saya Saya lihat Saya senyumin Saya gak sakit hati Karena saya tahu Dia melakukan itu Dia gak sadar Yang membuat Saya naik pitam Setelah saya sholat Saya balik badan Bapaknya ada di saat kedua Ngeliatin anaknya gini Oh kutapak Memang Anak-anak itu Mau lompat Mau apa-apa Gak apa-apa Gak dosa Bapaknya itu Biarin anaknya Kayak gitu Terus berdalihkan Anak kecil Gundul Gak bisa Jelas Jadi sikapnya Kebertengahan Saya pernah menemukan Salah satu masjid Yang saya lihat Punya taktik Kepada anak kecil itu Ini kalau saya boleh Sebut merek Tapi gak usah lah Gak enak Di masjid Al-Hidayah BDS 2 Bagus Dalam penanganan Terhadap anak kecil Contoh aja Satu-satunya masjid Yang terawi Banyak anaknya Tapi gak ribut Cuma disitu Bersia kan ngimamin Di semua masjid Imah sepi Memang karena gak ada anaknya Atau yang kedua Memang ada anaknya Tapi ribut Nah ini gak Anaknya banyak Tapi sepi Subhanallah Ternyata apa Anak-anak itu Dikasih challenge Per satu minggu Nanti ada Rewardnya Siapapun yang bagus Disuruh maju ke depan Jadi Mau gak mau Yang jadi imam ini Waktunya kepepet Tapi gak apa-apa Pak Ustadz Yang penting Ya begitu Anak-anak seneng Suruh maju Dikasih hadiah Ketika dia maju Dapat hadiah Hadiahnya murah-murah Namanya anak kecil itu kan Bangganya yang gak bisa dibeli Bangga dia Nanti minggu depan Gitu lagi Jadi subhanallah Saya juga Melihat mereka Salatnya di bagian belakang Nanti ada satu Yang jagain Ya Dijagain Yang jagain itu Nanti gantian Sehingga berangkat Dari situ Teman-teman Yang berbahagia Ini saya pikir Harusnya bisa Dicoba Dan ditiru Jangan Berlebihan Begitu Ibu-ibu Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Ini saya pikir Udah clear ya Tentang posisi Imam dan makmum Selanjutnya Seperti biasa Kita masuk Di sesi yang kedua Sesi tanya jawab Kami berikan Kesempatan Buat ibu-ibu Yang mau bertanya Kami Persilahkan Bagi ibu Mungkin ada yang Ditanyakan Silahkan Boleh Di luar tema Boleh Silahkan Terima kasih Wallahu'alam Saya tidak mengingkari Tapi saya sejujurnya Tidak mengiakan Artinya saya belum pernah Membaca hadis Yang seperti itu Wallahu'alam Artinya Anggaplah ini Cerita ibu Saya lanjutkan Misalnya tidak akan Terjadi kiamat Sampai Anak-anak itu Tidak ada lagi Di masjid Seperti itu Maksudnya Atau hadis misalnya Saya belum pernah Mendengar sama sekali Walaupun saya tidak mengingkari Bisa jadi Saya yang tidak tahu Tapi selama saya belajar Setahu saya Belum ada hadis Yang seperti itu Ya Yang ada Anjuran-anjuran Membawa anak ke masjid Dalam rangka Tarbiah pendidikan Ada Tapi kalau sampai Dijadikan Karena kalau sampai Bahasanya begitu Ini berarti bukan Pendidikan lagi Sudah kewajiban Loh ya dong Kalau bahasanya Tidak akan datang Hari kiamat Sampai anak-anak Menghilang dari masjid Itu berarti artinya Mendatangkan anak ke masjid Hukumnya apa Wajib Begitu Sama kayak Ini yang hadis betulan Kalau ini hadis Tidak akan datang kiamat Misalnya sampai Hilangnya Suara adhan Dari muka bumi Itu berarti Menunjukkan adhan Itu hukumnya Wajib Kalau itu kan Ada hadisnya Nah kalau yang ini Wallahu alam Saya tidak mengingkari Tapi yang saya tahu Selama saya belajar Belum pernah bertemu Hadis Dengan mana Semisal Wallahu alam Iswab Baik Ada yang lain Waalaikumsalam Warahmatullahi Ya seperti yang tadi Sudah dijelaskan Posisinya Berun Apa namanya Di belakangnya Pas Seperti ini Ini satu ya Ibu sendirian kan Imamnya sendirian Laki-laki Jatuhnya seperti ini Nah kalau masalah Di musola kantor tadi Itu bukan ini yang kita bahas Yang kita bahas tadi Justru masalah Kholwat Berdua-duaan Tidak boleh Satu ruangan Laki-perempuan Berdua-duaan Tidak ada orang lain Walaupun Tidak ngapa-ngapain Maka Biasanya Biasanya Di musola itu kan Dikasih sekat ya Dikasih sekat Kain itu Kalau itu Tidak ada masalah Berarti Dua ruangan yang berbeda Namanya Dua ruangan yang berbeda Yang seperti itu Maka tidak mengapa Ya Jadi misal Contoh kayak Saya pribadi Misalnya ada Keluarga yang bukan Makhrum saya Keluarganya istri Datang ke rumah Istri pas saya datang Lagi keluar ada urusan Boleh gak saya masuk rumah Ya boleh Yang penting Tidak dalam satu 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 ranjang Sembarangan aja Satu ruangan Satu ranjang Jadi teman-teman Kalian pikir Saya ustad murahan Jadi artinya Ibu-ibu dengerin Artinya Gak satu ruangan Misal contoh Kayak satu rumah nih Saya di kamar Nah dia di kamarnya dia Ya gak apa-apa Yang gak boleh itu Kita satu ruangan Ruang tamu Misalnya ngobrol berdua-duaan Dan tidak ada orang lain ya Kalau ada orang lain Gak apa-apa Misal contoh Kayak ada pembantu Mungkin ada Tukang lagi kerja Atau apapun namanya Itu tidak Yang gak boleh itu Berdua-duaan Ya seperti itu Karena kalau udah berdua-duaan Yang ketiga adalah Setan Jadi kalau ibu Mau berdua-duaan Macau Panggil teman ibu Kata teman ibu Mau aku jadi setannya Bukan Seperti itu Jadi kesimpulannya Begitu ya Jadi posisinya Kayak gini tadi Berjajar begini Baik Ada yang lain Bismillahirrahmanirrahim Ada Seperti yang Dari khadil saya Musim Tentang bahwa Seperti yang Sampu Dalam Dalam Pak Itu Memang berlaku Untuk Memang Untuk Antara Samp Akhwat Dan Iwan Atau memang Antara Akhwat dan Sebaiknya Apakah Seperti yang Bukan Jajar Baik Nanti insyaallah Itu jadi Pembahasan Kita spesifik Di pekan Atau dua pekan Kedepan Tapi gambaran Globalnya Hadis itu Punya Hadis pembanding Jadi gini Hadisnya saya bacakan Khairusufu Firijal Sebaik-baiknya Sab laki-laki Awal Luhah adalah Yang paling depan Masyar Wah akhir Dan yang paling buruk Adalah yang paling belakang Wah khairusufu Finisa Dan sebaik-baiknya Sab perempuan Akhir Wah adalah Yang paling belakang Wah Dan yang paling jelek Awal Wah adalah Yang paling depan Itu hadis Tapi ada hadis Pembanding Dimana Nabi mengatakan Inna Allah Sesungguhnya Allah Dan para malaikat Bersolawat Kepada setiap orang Yang sholat Di saat paling depan Setiap orang Perempuan itu orang gak? Orang Gak tahu kalau ibu orang-orang Odong-odong gak ngerti juga ya Tapi kalau ibu-ibu Setahu saya orang Nah kalau ibu orang Berarti ibu termasuk-masuk Di dalam hadis yang kedua tadi Nah maka bagaimana Mengkombinasikan Yang satu bilang Ibu paling abdul di depan Hadis tadi mengatakan Yang paling abdul di belakang Maka jawabannya Kata mayoritas ulama Mengkombinasikan Dua hadis Jatuhnya adalah Ibu paling abdul Safnya Paling belakang Jika dibandingkan Laki-laki Dan Saf ibu paling abdul Tetap paling depan Jika dibandingkan Sesama perempuan Karena kalau ibu maknanya Secara lafti Ya secara lafat Paling abdul Paling belakang Rebutan ibu-ibu itu Nempel di tembok Nyari posisi yang kena Tembak ke pasangan itu Nggak tahu ibu-ibu aja Nggak ada yang mau maju Seperti itu Wallahu'alam Baik Ya jadi saya termasuk orang yang Mohon maaf teman-teman Yang berbahagia Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Termasuk orang yang Tidak Apa istilahnya ya Tidak Tidak setuju dengan kata-kata Memutus Memutus saf itu Itu Menurut ustaz cukup berlebihan Karena memutus saf itu Mohon maaf ya Kata-kata memutus saf Itu berarti sama aja Jemaahnya itu Nggak dapat pahala Paham nggak maksudnya Nah kenapa ustaz Nggak setuju Tentu dengan dalil Artinya bukan saya ngawur Ibu masih ingat tadi hadis Tentang anas Yang sholat dengan anak Ya Yatim Yang namanya yatim Otomatis dia belum Balik Kalau belum balik Otomatis biasanya belum Di Di Hitan Andai kata memutus saf Berarti pada saat itu Anas sudah melakukan Sholat yang salah Harusnya kalau memang Anak kecil memutus saf Dia nggak boleh begini Tapi dia tinggalkan posisi Samping imam Karena ini nggak dianggap Keberadaan Tentu Nggak maksudnya Nah sehingga berangkat dari situ Kesimpulannya Anak kecil Tidak memutus saf Afdolnya di belakang Ya Itu setujukan Sudah dijelasin tadi Safnya laki-laki Di depannya anak kecil Anak kecil Di depannya perempuan Perempuan Di depannya anak kecil Perempuan Itu kalau kita jelasin Kalau itu idealnya Tapi kan kata-kata Memutus saf Ini lain Masalah Ini seakan-akan Mengatakan Bahwa sholat yang melanggar itu Nggak dapat pahala berjamah Nah itu yang saya masukkan tadi Agak melampaui batas Berlebihan Begitu bu ya Baik Yang lain Yang lain Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari mencana pendekur Kita sejamaah Pendekur imam yang salah Kita sejamaah sama suami Jika tidak ada bacaan yang salah Apakah kita pantas untuk Berhenti-hati Jamaah yang berbahaya Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk ketika imam melakukan kesalahan Laki-perempuan Itu dianjurkan Untuk memberikan tambih Kalau dalam bahasa fikir Memberikan peringatan kepada imam Laki-laki Memberikan peringatan dengan sebutan Subhanallah Kalau perempuan disunakan dengan cara Menepukkan tangan Menepuk tangan bukan begini Kalau imam salah begini malah bangga dia Aku dipuji Tapi begini caranya Kalau imam salah Seperti itu Bukan subhanallah Perempuan tidak boleh Ngomong subhanallah Karena kalau Allah sudah tahu lah Karakter ibu-ibu ini Kalau dikasih kesempatan Ngomong sedikit Subhanallah Itu bakal jadi panjang Subhanallah gitulah Ih pak imam subhanallah banget Tahu gak sih subhanallah Ya Allah imam subhanallah Tahu gak sih Itu bakal panjang urusannya Makanya perempuan Jangan diberi kesempatan ngomong Sukup tepuk tangan saja Ya bakal berabi urusannya Sehingga berangkat dari situ Kesimpulannya Menasihatinya seperti itu Ada pun kalau imam misalnya Bacaannya Yang salah Dan itu sifatnya rukun Seperti contoh Al-Fatiha Tetap diluruskan Misalnya Ihdinas sirat al-mustaqim Harusnya Sirat al-ladi Tetapi dilangsung Ghoiril maghubi alayyim Ibu-ibu Bisa kasih Apa Bantahan Seperti yang tadi Ustaz sudah sampaikan Sirat al-ladi Begitu Ya Itu kalau yang bacaannya rukun Tapi kalau bacaan-bacaan sunnah Gak usah Biarin aja Ya Biarin aja Dan nanti selesai sholat Baru dinasihati Pak imam tadi bacaannya Ada yang salah Blablabla Blablabla Dan lain sebagainya Dan biasanya kasus seperti itu Jarang terjadi Kenapa? Karena kan kalau untuk Sampai lupa Al-Fatiha itu Kayaknya Ya gak tau ini imam apa Kalau imam masjid betulan Kayaknya enggak Soalnya kalau imam samudera Ya gak tau juga Oke jelas ya Ini gak ada lagi Kita cukupkan ya Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Kita cukupi dengan berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Amin 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 Amdillah Rabbil Alamin Amdan Amdan Wafi Niam Amah Waiyuka Fimazidah Ya Rabbana Laka Lamdu Kama Yang Yan Bagini Janani Wajih Wa Adhimi Sultanik Allahumma Salli Wassalam Wabarik Ala Rasulika Sayyidina Muhammadin Wafi Kuli Wa Wakti Wafi Malai Ala Yawmi Dhin Inna Nasaluka Salamatan Fiddin Wa Anfi Tan Fil Jasad Waziyadatan Fil Ilmi Wabarakatan Firizki Wata Wabla Mawut Wara Hatan Inda Mawut Magfira Mawut Habin alayna fi sekarat al-mawt walafah inda al-khisaf al-najata min al-nar Rabbana atina fi dunya sana Habil akhirat ya sana tawakina azaab al-nar Rabbana wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ul-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Warazukna lo'l mutabahat lo'zairan wa badinan ya arhaman rahimin Kifat lisuanaka rafika rabbi rizati amma yasifun Salamun ala al-mursadin walhamdulillahi rabbil alamin Terima kasih, semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih, semoga bermanfaat Terima kasih, semoga bermanfaat Terima kasih, semoga bermanfaat Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.